Marahnya kasus kekerasan maupun tuduhan tindak pidana yang diterima oleh guru menjadi perhatian serius Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Indonesia, AP3KNI. Untuk itu asosiasi ini siap memberikan perlindungan berupa advokasi hukum bagi anggotanya. Perlindungan ini sebagai bentuk kepadulian AP3KNI kepada para pengajar pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Indonesia. Karena saat ini guru rawan menjadi sasaran kekerasan maupun sasaran tuduhan atas tindak kekerasan. Ketua AP3KNI Kalsel Sarbaini mengatakan, di Kalimantan Selatan pernah ditemukan guru yang menjadi sasaran tindak kekerasan orang tua siswa. Dan melalui asosiasi ini diberikan perlindungan advokasi hukum untuk diperkarakan ke pengadilan. Membela kalau guru-guru PKNI itu terjadi pelanggaran, misalnya tindakan kekerasan kepada guru. Atau yang paling banyak terjadi itu kan tindakan kekerasan. Atau ketidakadilan yang diberkaukan oleh bisa pemerintah, bisa masyarakat sekitar. Nah, itu kita advokasi itu membela dari segi hukum. Sarbaini juga menambahkan bahwa dalam kegiatannya asosiasi yang berdiri sejak 2010 ini selalu memberikan pemahaman terkait perlindungan berupa advokasi hukum kepada para guru. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.